Intro Hey, akhirnya ini pertama kalinya saya dan istri nge-vlog kecil Ini udah nge-cangin-cangin lagi bang, bukan? Biasa ya By the way, di edisi pertama vlog bareng istri Jadi kita mau ngasih kabar bahagia Kalau sebentar lagi kita berdua akan jadi orang tua Alhamdulillah Penantian berapa tahun? 5 tahun setengah Ini ada foto-foto hasil USG-nya Udah 13 minggu ya? 14 mas 14 Tuh Saya menjadi abi sebentar lagi Jadi menjadi bapak Oke Spesial di episode yang pertama kali nge-vlog bareng istri Ya kita mau sharing pengalaman aja Gimana perjuangan kita jadi pejuang dua garis Sampai 5 tahun lebih akhirnya dikasih kepercayaan sama Allah Insya Allah dalam waktu dekat kita akan dikasih keturunan Ya mudah-mudahan yang nonton ini Yang teman-teman yang pejuang dua garis juga Atau mungkin yang belum nikah Dan waktu dekat akan menikah dan akan langsung pengen punya anak Bisa apa ya? Bisa ngambil Hikmah Hikmahnya lah dari perjalanan kami Dan inspirasi Hikmah dan inspirasi buat melipat waktu Buat biar mengurangi salah langkah Dan sebagainya Do and don'ts-nya Kalau mau program kayak gimana Terus Ya gitu ya Beb Ya ambil Ibrohnya Hikmahnya Ya lah Pasti harus diambil hikmahnya Dan buat teman-teman yang masih berjuang di luar sana juga Tetap semangat Tetap semangat Karena kalau ngomongin soal program anak itu ya Komitmen Kayak kalian nikah aja Nikah itu kan komitmen Nah sama program kamu juga komitmen Intinya sih sebetulnya sederhananya adalah Ketika kita Apa ya Kita memutuskan untuk Yaudah pengen program punya hubungan gitu ya Pengen coba berobat atau konsultasi ke dokter ya Ya harus Harus apa Beb? Harus mau Terbuka dua-duanya ya maksudnya Harus komitmen Jadi si cowoknya diperiksa Yang gak Jadi si ibunya udah pasti kan Jadi jangan cuma ibunya aja yang diperiksa Tapi suaminya gak mau Itu namanya gak adil Tapi memang berbuat adil itu susah Gitu Tapi pasti-pasti banyak yang nanya Emang kenapa sih harus program? Kenapa sih Kenapa sih harus program? Emang Kalau gak program Dikasih gitu lah Susah sama Allah Iya Kenapa harus muncul Kata program? Ya kalau aku mah gini kan Kita udah lama ya maksudnya Jadi kan pengen tau aja gitu Siapa tau ada kendala-kendala Yang memang harus dirapihin Dibenarin Dibenarin lah gitu Ya kan Itu Benar gak? Iya Kalau kata dokter sih Kenapa harus program? Ketika pasangan suami istri udah menikah Dalam jangka waktu satu tahun setengah Dan belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan Itu harus udah mulai Dicek ke dokter spesial Spesialis infertilitas Iya Karena pada umumnya Atau normalnya Pasangan yang baru menikah itu Tentan satu sama Awal pernikahan Sampai satu setengah tahun itu Kalau Langsung Dapat keturunan itu Berarti Gak ada permasalahan ya Beb Kalo kata dokter Nah Kalo lebih dari dua tahun Belum Memiliki keturunan Belum hamil Pasangannya Nah itu Udah harus mulai concern Untuk diperiksakan Ada masalah kah Ada kendala kah Gitu Pinter kah Saya ngomong Cuman Bakat yang terpendam aja Selama ini Akhirnya terbuka Ketika Cuman didominasi oleh suami Gak juga sih Terus Kalo ngomongin soal perjalanan Kita mah Lika-liku ya Insan pernah IVF Pernah Sampai akhirnya pada tahap Dikasih kepercayaan sama Allah Ini sih sebetulnya gini Apa ya Satu Kita harus konsisten Kalau ini Ini saya yang ngomong Gitu ya Kita harus konsisten Berarti konsisten itu kontrol Ke dokter Tiap bulan kan Kita harus evaluasi Apa aja sih Misalnya kalo memang ada problemnya Apa gitu kan Nanti tiap bulan biasanya Di Apa namanya Di evaluasi Polip ya Ya ada polip Di Istereoskopi dulu Dicek dinding rahimnya ada masalah gak Kemudian di HSG HSG itu untuk cek Tuba kiri kanannya ada hambatan apa enggak Dicek darah Apa namanya Ada kekurangan gizi kah Maksudnya Zat-zat yang ada dalam darah itu kan bisa menunjukkan Ya wah ini kurang ini nih misalnya kayak Pertama kali tuh Cek darah ternyata aku ketahuan defisiensi vitamin D Nah defisiensi vitamin D itu Bisa menyebabkan salah satu faktor kurang subur Dari mana dapetnya vitamin D itu dari sinar matahari Nah sedangkan pada saat itu aku kan masih kerja kantor ya Beb Pergi-pagi pulang malem ya Dulu masih kantoran pergi-pagi pulang malem Pergi pakai mobil Pulang pakai mobil atau pakai gojek Udah gak ada sinar matahari Olahraga pun fitness Gak dapet sinar matahari sama sekali Weekend di rumah atau di kemal Sama sekali udah gitu Kebetulan aku pun berhijab Pake tangan panjang segala macem Jadi paparan sinar mataharinya itu sangat-sangat terbatas Akhirnya disitulah baru tahu Nah mulai saat itu Paparan sinar matahari terbatas Tapi paparan kasih sayang tidak terbatas Nah mulai saat itu ya Beb Akhirnya mulai Oh ini yang kurang Oh ini minum vitamin Sama ini sih sebetulnya Sama kalo ketemu orang ya Mulai ditanya-tanya Itu paling bete tuh Iya Kalo misalnya Gimana apa kabar bro Udah berapa lama married sekian tahun Udah punya berapa Waduh itu Pertanyaannya Gak ada bahasa bahasa ya Udah punya berapa belum Kayak Seharusnya itu pertanyaan yang Kalo aku misalnya Penasaran gitu ya Ini pasangan ini punya anak apa enggak Pancing lewat pertanyaan yang tidak langsung Harusnya Gak langsung ditembak Gimana itu ceritanya Kalo pancing ke pertanyaan tidak langsung Kayak misalnya Kalo temen aku Apa namanya Di rumah tinggal sama siapa Sama siapa aja gitu Biasanya kan Kaga ada Beb Ada Beb Gak ada orang Nih misalnya Siapa Misalnya Iko nih Yang kan baru nikah Kok lu tinggal di rumah sama siapa Iya enggak Biasanya kan Ada yang sama mertua Terus Gimana Gak ada orang Gimana married Berapa lama Gak ada yang Lu tinggal sama siapa Itu pertanyaan kesekian Pokoknya pertanyaannya harusnya indirect gitu Jangan langsung tembak Udah punya anak berapa Itu SOP nya Orang Indonesia Gak juga sih Standar pertanyaan kadang-kadang Iya tapi emang itu Itu akhirnya yang memotivasi Pertanyaan bahasa bahasi yang merusak silaturahmi Pada umumnya Orang Indonesia itu Udah punya anak berapa Terus Kapan punya ngomongan gitu Pertanyaan yang gak bisa dijawab Pahama kita ya sebagai manusia ya Itu sebenarnya ranahnya Allah ya Iya Cuma ya gimana lagi namanya juga Itu pertanyaan ya Kadang-kadang kita jawabnya belum Doain ya gitu Selalu ditutup dengan Minta doa aja gitu Walaupun sebenarnya kadang-kadang Kalau mood lagi gak bagus Itu suka bete Beb Suka Bete terus Suka Gimana gitu Akhirnya nyari-nyari Ini momen untuk menghindar Menghindar dari situasi saat itu Apa ya Ini kalau kita ceritain semuanya panjang banget pasti Tapi Panjang Lika-likunya Intinya Gini nanti detailnya kita akan bikin lah ya Jurnal Jurnalnya Saya sama ila Bikin polling aja Beb Oh iya Nah Apa namanya teman-teman boleh nih Kalau misalnya pengen banget dong Dengar ceritanya gimana proses kita Dari awal Yang mulai dari konsultasi Dateng ke tempat ini Dateng ke tempat itu Ketemu Programnya di mana Terus programnya apa aja Terus hal-hal apa aja yang udah Kita lewatin Terus ngedropnya kita kayak apa Kalian boleh tulis di kolom komentar Kalau Mayotas menjawab Pengen tahu Nanti kita akan bikin journey saya sama istri Sampai Alhamdulillah Kita dikasih kepercayaan Oke sekarang kita mau Mau ini Mau ceritain Gimana sih Perasaannya Dan kapan gitu Waktu pertama kali Tahu Kalau Ternyata Dia nih hamil gitu kan Ini sekarang udah 13 minggu ya Iya kurang lebih sekitar 14 ya Tiga bulan yang lalu berarti kan Intinya Saya tahu betul Kapan Jadwalnya dia lah Jadwal Apa sih Beb namanya Enstrurasi 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 Nah ini biasanya udah tanggal nih Gitu kan Terus Cada ngeceknya adalah gampang Sholat subuh apa enggak Ya gitu kan Soalnya nih kalau subuh Kalah Kalah-kalah coba coba Kalah bangun tidur Apa namanya Kok udah tanggal sekian Masih sholat subuh nih Besoknya masih sholat subuh nih Saya nggak berani nanya Beb selat ya Karena itu pertanyaan yang Apa ya Masalah-masalah itu kita jaga Karena sebelumnya kita udah Melalui banyak hal yang rintang lah ya Karena itu pertanyaan yang bisa bikin baper ya Takut berharap Daripada pagi itu saya nanya sama dia Selat ya Tiba-tiba merusak moodnya dia kan Wah Pusing deh pokoknya ya kan Pasal satu pasal dua tuh urusannya Sama pake ilmu budak tuh ya kan Nah nanti ilmu budaknya saya jelasin ya Apa namanya Terus setiap hari Masih sholat subuh nih Masih sholat subuh nih Masih sholat subuh nih Udah GR tuh ya kan Cuman diem aja gitu kan Bukan nih geng sih Tapi ya menjaga lah Karena Itu Apa ya Itu adalah obrolan sensitif ya Kaliannya telat apa enggak Akhirnya Udah kesekian hari Jadi Dia bilang Web Respek Wah Tidak ingin berespek Saya langsung pesan online tuh Tapi sebelum itu tuh Kalau dari sisi aku tuh Yang aku rasain tuh Barang enak ya Bukan Oh ini besok dapet nih Kayaknya udah sakit perut nih Udah mulus Udah mulus-mulus Udah nyiapin membalut gitu kan Mulus-mulus emang mau dapet Terus ternyata Ngecek Setiap ngecek ke kamar mandi Mau wudhu segala macam tuh Belum ada gitu kan Terus besoknya lagi Oh ini nih Udah mulus nih nih Kayaknya mau dapet gitu kan Karena kan biasanya ternyata-ternyata mulus gitu Kok belum dapet juga Sampai akhirnya Pas hari ketiga tuh udah Mulus juga Kok belum dapet Terus langsung tuh mulai Timbul pertanyaan Apa telat ya Apa hamil ya Sampai akhirnya ninta tolong suami lah Untuk beb Karena pada saat itu Kalo boleh jujur Kita sudah ada di tahap Hasrah ya Jadi Dapet Alhamdulillah Nggak dapet nggak apa-apa Begitu kan Kita udah ada di tahap seperti itu Nanti Kenapa bisa kayak gitu Kita jelasin lebih lanjut Nah Intinya Ira waktu itu minta beli test pack Udah Malam-malam ya beb ya Malam-malam kan Udah Saya beliin tuh online tuh Test pack yang biasa kan Yang kecil lah Test pack Besok paginya Saya nanya kan Gimana sih Lihat aja sendiri Wah elah Sebu ya Sebu ya Sebu ya Lihat aja sendiri kamar mandi kan Pas ngeliat 2 garis Masih Apa ya Masih percaya nggak percaya lah gitu kan Apalagi aku selama 5 tahun setengah Belum Belum pernah tuh Yang namanya lihat 2 garis Langsung gitu ya Itu tuh momen yang Makanya nggak diabadikan Nggak diiniin sama sekali Kita nggak heboh sama sekali nih Bener nggak nih gitu kan Itu sesuatu yang unpredictable ya Yang nggak direncanakan Dan nggak ngarep gitu Karena dia lagi rajin olahraga Lajin segala macam lah Pokoknya Lagi centilat ya Karena badannya sama-sama bengkak Nggak Anda saja Udah Besoknya Karena kita kurang yakin Beli satu lagi Yang ini nih Ya kan Yang katanya lebih akurat Kemarinnya akurat sih Cuma Versi lebih murahnya Cuma Cuma Karena kita pengen meyakinkan Bahwa ini bener nggak Ters lagi kan Besok paginya ya Ya Sebelum suatu bu Ters lagi Karena kan ngambil Urin pertama kali Setelah tidur kan Itu yang paling bagus Terus yang kadar BHCG-nya lagi tinggi Udah Abis itu Ternyata Tanya Beb gimana Ternyata 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 Jadi Biar dikasih jadwal Biar dikasih jadwal Konsultasi sama Dr. Sintiana Pada saat itu Suter-nya nanya Bu Ira Mens hari keberapa Karena kan Kalau aku nge-WA susternya biasanya Mau program kan Biasanya kalau mau program itu Mens hari kedua Akhirnya Mens hari kedua ya Bu Ira Ya aku bilang gitu aja Karena aku juga Belum pasti dan belum mau info gitu pengen langsung cek ke sana. Akhirnya kita bikin janji besoknya ya. Besoknya setelah kita cek. Pokoknya kita hari Jumat ya. Tanggal 9 Oktober. Nah terus di sana gimana? Nih. Di sana. Emang gitu jalan pintar. Nih langsung. Kasi liatnya. Udah ada namanya. Pada saat itu gimana Beb di ceknya? Dokternya nanya gimana? Oh nanya dokternya mau gitu dateng. Apa namanya? Dateng. Apa namanya? Hari keberapa? Belum. Bukan. Itu kan di cek dulu. Tuh tekanan darah segala macam sama susternya. Habis itu baru. Ketemu sama dokternya. Halo Mbak Ira. Gimana kabarnya? Yuk cek yuk. Terus belum bilang tuh. Waktu itu udah gak mens. Mbak Ira ini mens hari keberapa? Kapan terakhir kali mens? Eh kapan mens pertama? Aku diem aja. Belum mens dok. Belum mens? Emang kapan hari pertama? Gak inget dong. Karena program terakhir belum berhasil. Jadi aku udah agak hopeless gitu ya. Udah agak pasrah lah gitu. Udah gak mau nginget lagi mens hari pertama. Biasanya tuh kan aku rejin banget mens hari pertama, hari kedua gitu. Untuk menghitung masa subur. Udah gak inget dok. Terus jangan-jangan ambil. Langsung gak cek PSG lah. Yang transvaginal kan. Pas di cek itu langsung di dupin. Soundnya langsung. Ada detak janteng ya Beb. Femi Junior muncul. Eh itu ada rekaman yang ada suaranya gak sih Beb? Ini yang terlalu. Gak ngerekam ya yang ada suaranya. Ini yang mana sih Beb? Ini yang berapa minggu ya? Ini yang 6 minggu. Ini yang 6 minggu. Nih. Aduh. Tuh. Ini mana minggu ya? Ini yang mana ya? Yang kedua 23 Oktober. Ini yang 10 minggu. 10 minggu. Detak jantungnya. Gimana Beb, pertama kali pas dengar. Betulnya paling nangis. Tapi gak ngisi aja. Laki-laki kan pantang mengeluarkan air mata. Ya seneng aja ya. Alhamdulillah. Kalau aku sih lebih ke... Oh gini ya rasanya ya. Kayak yang kemarin-kemarin itu ikhtiar yang kemarin-kemarin itu kayak Maksudnya lebih ke mental ya. Maksudnya lelah. Lelahnya tuh langsung hilang gitu seketika gitu. Pas ketika tahu sama Allah dikasih hamilnya secara alami ya Beb ya. Tanpa diduga. Tanpa direncanakan. Jadi ketika kita sudah dalam ya tahap pasrah ya. Setelahnya ya udah lah. Sampai pernah ada kalimat. Udah deh. Kita gak punya anak aja dunia gak akan kiamat. Ya kan. Kita tuh sampai udah ada statement gitu. Sampai. Ah udah lah. Kalau di dunia gak dikasih. Gak punya anak juga. Jadi hopeless gitu kan. Nanti di surga dikasih sama Allah. Kita gak perlu capek-capek hamil ya Beb. Gagedein udah punya anak yang gede nanti kan. Begitu. Janji Allah. Ya udah lah. Kita jalanin aja hidup berdua ya Beb ya. Gak apa-apa gitu Beb. Apa-apa nanya ya. Gak apa-apa Beb. Aku mau nikah lagi. Gak apa-apa ngalah sih ya. Hahaha. Jangan. Panjang tuh ceritanya. Sampai.. Oh ya udah lah kita jalanin aja berdua ya Beb ya. Kita traveling. Kita menikmati hidup aja gitu. Maksudnya. Sedih lah pokoknya. Jangan sampai kekurangan. Maksudnya bukan kekurangan ya. Ketika yang ini gak komplit. Yang ini kurang. Terus kita melupakan kelebihan-kelebihan yang Allah kasih. Jadi kita gak bersyukur, takutnya kita gitu, yaudah akhirnya. Kita concernnya di yang kurang aja, padahal yang lebihnya banyak banget yang Allah kasih gitu. Dari nikmat sehat, nikmat keluarga sehat, orang tua sehat, rejeki, Alhamdulillah semuanya gitu. Gak ada yang kurang satu apapun, namun ketika belum dikasih kepercayaan, kita seakan-akan dunia mukiamat gitu, kecewa. Akhirnya yaudahlah kita balik lagi ke titik sadar untuk kita oke deh move on aja, Maksudnya jangan sampai kita terlalu berlarut-larut. Udah bikin schedule tuh, ntar abis pandemi mau kesini, mau kesini, mau kesini, eh. Demi Juni warnongol, dischedule deh, ya kan gitu. Apa ya, ya ternyata kesimpulannya sebetulnya gini ya, sederhananya adalah, kan ada istilah, bukan ada istilah, ada hadis ya, yang bilang bahwa doa ketika kita berdoa itu kan ada yang langsung dikabulkan, ada yang ditunda, sama ada yang ditunda tapi nanti dikabulkannya, terus ada yang ditolak tapi digantikan dengan yang lebih baik gitu kan. Selama kita yakin, gak tau. Yang lebih soleh Allah. Aku lapal itu. Terus, terus. Akannya, selama kita yakin bahwa, apa ya, segala sesuatu itu gak ada yang gak mungkin selama, selama kita yakin, selama kita mau ikhtiar gitu ya. Jadi, dan selalu berhusnuzon sama Allah, pokoknya Allah tuh maha baik selalu mengkasih sesuatu, sesuai dengan waktunya, timingnya tuh bener-bener tepat ya, Bepiya. dan emang, alhamdulillahnya kita tuh juga baru pindah ke rumah ya, pindah ke rumah, sebelumnya tinggal di apartemen, kan kalau ke apartemen tuh lebih ke, apa ya, Bep, ruang geraknya terbatas ya, kalau apartemen ya. Kecil lah kalau apartemen. Kalau apartemen kan terus gak nginjek tanah, terus aktivitasnya terbatas juga kan, terus lebih, apa ya, beda lah ya ambiencenya kalau tinggal di apartemen. dan kalau kata orang tuh apa, coba tem pindah ke apartemen, dari apartemen, temen-temen ya. Mereka bilang, coba deh, kata pindah ke rumah, siapa tau nanti pindah ke rumah, punya anak. Karena kan suasananya beda, ambiencenya beda, ya alhamdulillah waktu itu kita dikasih rejeki ya, Bep. Pindah ke rumah, gak lama, terus program lebih, lebih serius lagi, dalam artian, bukan sebelumnya gak serius, cuman, apa ya, ibaratnya tadinya ada di level 8,5 atau 9, kita naikin 9,5. Keseriusannya baik dari segi aktivitas, apalagi, Beb, Beb, dulu tuh pulang-pulang pagi, terus aku dulu masih kerja, yang bener-bener pulang kerjanya tuh, pergi-pagi pulang malam, weekend tuh, quality time-nya kita pakai tidurnya, Beb, capek banget, karena kerjanya di, kebetulan kalau aku di Sudirman, suami di, Megakuningan yang jam, jam pergi kantor, dan pulang kantornya tuh, bener-bener padat banget, dan, ini bekas produser saya, akhirnya pulang-pulang tuh, kita capa, bener-bener gak ada quality time sama sekali, ya Beb. Nah, dari situlah titik kita, oh, yaudah deh, suami ngurangin, yang jam-jamnya bener-bener menguras waktu istirahat tuh, bener-bener dikurangin ya Beb, dan aku pun, apa namanya, berhenti dari pekerjaan, bukan, salah satunya memang membuat program, tapi yang kedua, yang alasan lain juga lebih banyak gitu, yang untuk support aku, untuk ngambil keputusan untuk resign dari pekerjaan. Jadi, ya, buat teman-teman nih, yang lagi berjuang di luar sana, istilahnya, apa ya, berjuanglah semaksimal mungkin, ya, up and down-nya lewatin sama-sama, komitmen sama istri, ya kan, jangan ada yang saling ditutupin, percayalah, nanti yang namanya proses itu, jangan pernah menghilang hati hasil. Kita udah ngelewatin banyak hal, up and down-nya, sampai pernah ada titik yang tadi saya bilang sama istri, udahlah, gak punya anak tuh, gak berhati-hati juga kan, kiamat gitu kan, sampai ada-ada kayak gitu, akhirnya itu semua terbayarkan, ketika ngeliat nih, kayak gini ya, kayak gini, gitu, sebetulnya, di vlog pertama saya juga, kita masih belum tau, ini laki-laki apa perempuan, tapi saya sudah kasih kisih-kisih sama istri saya, kalau seandainya nanti, anaknya perempuan, saya akan kasih nama, ya. Hahaha, kan aku yang ngurusin itunya, apa, apa namanya, kalau anak itu, akh. Chelsea Karhadi Putri. Gak ada, no, no, nggak ada, nggak ada. Ya udah, pokoknya urusan nama, nanti kita sambung di episode berikutnya, tadi kita sharing tentang bagaimana bahagianya kita dengan adanya anggota keluarga baru insya Allah bulan bulan hari prediksi lahirnya bulan Juni awal Juni doangin aja mudah-mudahan dikasih kelancaran, dikasih kemudahan, sehat semuanya, pokoknya nanti di episode berikutnya, saya sama istri akan menjelaskan secara detail proses apa aja sih yang udah pernah kita lewatin, mulai dari program pertama kali datang ke dokter itu harus ngapain, sampai akhirnya kita punya anak santai dari, kayak moho aja, gitu, oke lulasi udah berapa? ha? apa sih? cium? ha? kok jangan, cium di kamar aja oke, sampai ketemu di klok, saya sama istri selesai, dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax